Atas perjuangannya, perempuan asal NTT ini meraih salah satu penghargaan tertinggi dunia di bidang lingkungan. Diancam dibunuh sampai harus berbulan-bulan sembunyi di hutan pernah dijalaninya. Lestarikan alam baginya sama dengan menjaga adat sekaligus kelangsungan hidup manusia. Simak perbincangan saya bersama Aleta Baun dalam Satu Indonesia. Terima kasih telah menonton! Batu adalah tulang, air adalah darah, hutan adalah rambut, dan tanah ialah daging. Bagi suku timur, bumi layaknya tubuh manusia yang harus dilindungi. Itulah filosofi yang hingga sekarang dipegang teguh Aleta Baun, seorang wanita suku timur yang menjadi aktivis perempuan dan lingkungan hidup. Mama Aleta tak gentar melindungi tanah ulayat dari tangan tak bertanggung jawab. Sejak 1996, ia berjuang melawan penambang marmer di wilayah Soe, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebagai bentuk protes kepada perusahaan yang telah merebut hutan adat, Aleta menggerakkan kaum ibu untuk menenun di tengah lokasi penambangan. Perjuangan lebih dari 10 tahun membuahkan hasil. Lima penambangan marmer telah ditutup akibat kerakanya. Sisa-sisa tambang perusahaan marmer di Gunung Nausus disulapnya menjadi tempat wisata ekologi andalan. Tak heran beragam apresiasi pun datang kepada wanita yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTT periode 2014-2019 ini. Salah satunya, Goldman Environmental Prize 2013 di California, Amerika Serikat. Saya mempersembahkan penghargaan ini kepada masyarakat adat Molo, Amanatun, dan Amanuban di Timur Tengah Selatan, dan juga kepada para pendukung kami upaya mereka melakukan secara bersama-sama dan tidak mengenal lelah untuk menjaga alam telah menguatkan saya untuk terus maju. Waktu itu kami tidak dikasih tahu bahwa kami akan ketemu dengan Presiden. Jadi kami hanya dikasih tahu bahwa kami akan dapat penghargaan di California. Setelah kami dapat habis penghargaan, baru mereka mulai bisik-bisik ke kami. Jangan kasih tahu siapa-siapa bahwa kami akan ke Istana Gedung Putih untuk ketemu dengan Bapak Presiden. 2016 ia kembali diganjar penghargaan. Yep, Tiam Hin Award. Bukti apresiasi karena memperjuangkan hak asasi manusia melalui dedikasinya menjaga lingkungan. Perempuan hebat untuk Satu Indonesia kali ini dikenal dunia sebagai pejuang lingkungan. Ada Mama Aleta. Tapi belakangan tahun kemarin tepatnya Mama ya, ada penghargaan Yep, Tiam Hin Award. Itu kan tentang hak asasi manusia. Apa hubungannya Mama antara menjaga lingkungan dengan hak asasi manusia? Ketika kita bicara tentang lingkungan, berarti lingkungan itu ada makhluk hidupnya. Makhluk hidup di dalamnya adalah manusia. Jadi kalau misalnya haknya diambil seperti tanah, air, hutan, maka dengan jelas dia tidak ada makanan, berarti dia akan menderita. Dan itu benar-benar haknya dilanggar. Nah berikutnya kalau kita berbicara soal lebih dari 10 tahun dulu Mama Aleta berjuang untuk menentang aktivitas tambang. Sepertinya ancaman itu buat Mama waktu itu seperti makan sehari-hari. Saya di ancam untuk nanti masuk penjara karena mengganggu pembangunan. Saya di ancam di jalan, di teror bahwa saya sebagai perempuan jalan, sebagai perempuan pelacur. Mama dianggap pelacur dulu? Iya, saya dianggap pelacur. Karena saya tidak hidup di rumah, saya hidup di luar. Secara fisik Mama juga sering? Secara fisik saya dipukulin di kantor pengadilan ketika kami gugat bupati di kantor pengadilan. Saya juga dipacok di kaki ketika saya pulang berjuang dan mereka menangkap saya untuk membunuh pada saat itu baru maghrib. Dan mereka tidak bisa bunuh saya dan mereka tuntut saya harus bayar uang dan saya bayar kepada mereka. Di dalam pikiran saya dan saya mau menyampaikan kepada dua teman-teman bahwa ada dua hal, saya dibunuh atau diperkosa. Dan saat itu saya siap. Ketika kita berbicara uang, ada aktivitas sambang berarti mungkin secara sederhana bisa dibilang itu membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Bagaimana cara Mama menyatukan pikiran warga untuk sama-sama berjuang waktu itu? Filosofi orang timur adalah tanah adalah daging, air adalah darah, hutan adalah pori-pori atau urat nadi, batu adalah tulang. Maka ketika salah satu yang hilang sebagai petani, pasti duduk dan sedih sekali karena dia tidak bisa buat apa-apa. Jadi setelah itu kami protes dengan cara menunuh. Kenapa, Mama? Kita bilang bahwa bumi ini butuh bungkusan. Sama dengan manusia butuh baju, butuh kain tenun. Itu yang sebenarnya kita menunjukkan jangan telanjangi bumi. Menarik karena Mama selalu berbicara tentang peran perempuan. Dan Mama pernah bilang ketika ada aktivitas sambang, yang pertama kali terdampak adalah perempuan. Kenapa, Mama? Kita berbicara tentang rumah tangga, kita berbicara tentang lingkungan. Itu adalah milik perempuan. Karena dia butuh sayur, dia ambil di lahan. Dia ambil di hutan. Dia ambil lagi makanan seperti ikan, telur, ayam. Itu semua dia ambil di lingkungan yang dia hidup. Setelah itu baru dia mengelola untuk jadi konsumsi, jadi makanan. Nah, ketika alam ini terganggu, pasti perempuan bingung dia mau ambil sumber air dari mana? Mama sebagai seorang perempuan luar biasa. Karena kalau di timur begitu kan sistemnya masih patriarki. Laki-laki mendominasi. Mama muncul sebagai pemimpin, pasti bukan sesuatu yang mudah juga. Bagaimana Mama menghadapi tantangan itu? Saya tidak dipandang sebagai manusia yang apa-apa. Karena saya dulu badan kecil, saya lahir dari keluarga yang miskin, dan keluarga petani. Dan awalnya saya jadi pembantu rumah tangga untuk orang barat. Tapi saya ingin belajar. Setelah saya belajar, saya ingin untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya mulai mau meyakinkan orang dan mau menunjukkan bahwa perempuan bisa. Dan saya tetap mengumpulkan orang dan menunjukkan bahwa saya bisa memimpinnya. Memang apa ruginya kalau kemudian kawasan ini menjadi tambahan nasional atau hutang negara, Mama? Yang kita lihat bersama, kenapa ini ada izin tambang. Karena ini negara punya perbuatan. Negara juga datang seperti turis. Jadi datang, dia bawa mobil, terus dia turun, dia minum, terus dia pulang. Satu Indonesia masih bersama Mama Aleta. Kita ada di tengah-tengah sisa aktivitas tambang dulu ya, Mama. Iya. Nah, kalau berbicara soal aktivitas tambang dan perjuangan Mama, saya mungkin termasuk salah satu orang yang terkesan dengan pidato Mama. Sama seperti 1.800 orang dari 65 negara. Waktu itu diajang World Culture Forum di Bali ya, Mama. Tanah kita tidak bisa jual. Air kita tidak bisa jual. Hutan kita tidak bisa jual. Batu kita tidak bisa jual. Karena itu kita tidak bisa buat. Batu itu adalah tempat penampung air. Maka ini adalah hulu daripada batu putih. Dan kalau air kering di hulu, orang di pesisir tidak bisa bertani. Mereka tidak punya sawah karena tidak ada air. Tetapi kalau hulu kami jaga dengan baik, maka orang di pesisir dia bisa bertani dan dia bisa bersawah. Karena dia dapat sumber air banyak dari kami. Contohnya yang di sini, ini menjadi sandaran hidup atau sumber air untuk berapa orang? Untuk berapa desa? Dia mensuplai kurang lebih 130 desa. Dan saya tidak tahu jumlah masyarakatnya berapa. Karena dia sampai ke lalu. Salah satu supaya orang ingat terus dengan perjuangan Mama adalah bikin festival. Ya, bikin festival. Ada juga peringatan Natal Hijau. Itu rutin telah dilakukan. Apa artinya Mama Natal Hijau? Kami mengundang masyarakat ada dari Amanatum, dari Amanuban, juga dari Molo. Kita bergabung bersama-sama dan kita mengundang para alim ulama, para pastor, para pendeta. Maksud kita untuk mengingatkan kepada orang bahwa orang percaya bahwa ada Tuhan. Tetapi orang juga harus bekerja bagaimana mendukung ciptaan Tuhan. Dengan tidak hanya menebas pohon, tetapi bagaimana dia harus menanam. Bagaimana dia harus menjaga. Di situ Mama menggebukkan konsep ketuhanan dengan pentingnya menjaga alam. Pernah ada wacana tidak, Mama? Ya sudah lah lindungi saja kawasan ini dengan menjadikan ini sebagai taman nasional. Atau hutan negara. Pernah terpikir begitu, Mama? Hutan ini mau aman, daerah di mana masyarakat tinggal mau aman, kembalikan dulu. Kembalikan? Ke masyarakat. Kembalikan dulu ke masyarakat, setelah itu masyarakat dengan pemerintah duduk bersama dan menyepakati. Memang apa ruginya kalau kemudian kawasan ini menjadi taman nasional atau hutan negara, Mama? Yang kita lihat bersama, kenapa ini ada izin tambang. Karena ini negara punya perbuatan, bukan masyarakat adat. Siapa kenal orang dari luar untuk menambang? Negara juga datang seperti turis. Jadi datang, dia bawa mobil, terus dia turun, dia minum, terus dia pulang. Kalau taman nasional, ke taman nasional kan sudah ada jaminan, tidak boleh ada yang mengusik. Saya pikir kita perlu mengevaluasi taman nasional-taman nasional yang lain. Tapi kalau saya, saya menolak. Kembalikan ke adat. Jadi Mama inginnya kawasan ini menjadi apa statusnya di pemerintah, di negara? Seharusnya dia dikembalikan ke hutan ada. Hutan ada, iya. Sejujurnya Mama, saya agak khawatir. Karena begini, perjuangan Mama luar biasa. Kita semua tidak ingin perjuangan selesai di Mama. Pasti harus selalu ada yang meneruskan. Karena kan mungkin sekarang marmer sudah selesai. Tapi kita yakin kalau Molo ini masih punya kekayaan alam yang lain, takutnya itu yang kemudian dieksplorasi oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana cara Mama memastikan kalau tempat ini akan terus aman? Selama ini saya belum lelah untuk berhenti, maka perjuangan saya masih berlanjut. Dan banyak anak-anak yang ada di dalam organisasi yang saya mendidik mereka untuk berjuang. Bagaimana mereka harus berjuang melawan apa yang sebenarnya melanggar hak masyarakat adat. Itu yang saya mengajarkan kepada mereka. Kita juga bahwa dengan berbagai cara untuk bekerjasama dengan UGM. Apa bentuk kerjasamanya Mama? Kerjasama adalah lewat pendidikan masyarakat adat. Sekolah adat. Guru-guru adalah dari tokoh-tokoh adat. Tokoh adat akan menceritakan bagaimana filosofi hubungan manusia dengan bumi, filosofi bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan leluhur. Harapan saya sendiri bahwa dari sekolah adat yang akan dibangun oleh UGM, bekerjasama dengan kami, ini berlanjut untuk ada anak cucu yang bisa mengembangkan perjuangan ini. Dan harapan saya akan ada. Ada orang yang pasti melanjutkan pekerjaan. Akan selalu ada Mama Aleta berikutnya. Beliau punya perjuangan ini saya anggap bahwa satu-satunya perempuan NTT dan perempuan Molo yang skop nasional bahkan sudah diakui di dunia internasional. Jadi kami sebagai rekerjaan dan sebagai masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini merasa bangga dengan gebrakan-gebrakan beliau ini. Kami datang ke sini dengan asumsi Mama Aleta itu adalah seorang tokoh dengan kepribadian yang sangat liberal, emansipatif, dan seterusnya. Nah, kemudian kami bergaul lebih dekat, lebih dekat dan semakin sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sosok Mama Aleta. Karena setiap kali berbicara tentang kepemimpinannya, termasuk juga pada saat Mama Aleta berbicara tentang peran dia di dalam perlawanan menghadapi penambangan itu, dia selalu mengacu pada tradisi, pada adat. Mama sampai harus makan ini dulu. Ya, ya benar. Jadi ini juga sebenarnya buat makan mentah atau buat lalap? Makan mentah? Ini buat dimakan mentah? Ya. Saya coba ya, Pak. Ya. Ya. Sekarang kita ada di tengah-tengah hutan. Ini adalah tempat yang selalu spesial buat Mama Aleta. Betulkah kalau Mama capek, Mama selalu cari hutan? Saya duduk, saya menyanyi. Oh iya? Nyanyinya seperti apa, Mama? Molo ada di tanah timur, dulu di jaga tua adat, tapi sekarang menjadi hancur di jamaah tangan, tangan yang kotor. Ya, seperti itu. Mama menyembuhkan diri sendiri di hutan, begitu. Ya. Dan juga karena hutan selalu menjadi tempat pelarian Mama yang utama, ketika Mama di bawah ancaman, sembunyi ke hutan juga. Ya, sembunyi ke hutan. Katanya waktu itu sambil bawa bayi. Ya, saya bawa sambil mengendong anak saya yang terakhir, karena saat itu saya dikejar untuk ditangkap dan mau dipenjarakan. Sehingga saya, kenapa saya bawa bayi itu? Biar kalau saya dipenjarakan, saya dengan bayi saya. Berapa lama Mama bertahan di hutan? Sekitar tiga bulan di hutan. Tiga bulan saya konsultasi dengan masyarakat. Saya melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat. Tidurnya di mana, Mama? Saya tidur di gua, di mana saja ada tempat. Waktu itu umur berapa anak Mama? Anak saya baru umur tiga bulan. Ya ampun. Ini saya ada sesuatu, Mama, yang mungkin bisa mengingatkan masa-masa perjuangan Mama dulu. Ada beberapa jumput tumbuh-tumbuhan. Mama sampai harus makan ini dulu. Ya, benar. Makan rumput ini? Ya, saya makan. Ini mereka sebut kangkung hutan. Jadi ini juga sebenarnya buat makan mentah atau buat lelap? Makan mentah? Ini dibuat dimakan mentah? Ya. Saya coba ya, Mama. Ya. Mama ini tuh nggak ada rasanya. Ya, tidak ada rasanya. Tapi, kenapa saya suka makan ini? Karena saya selama ini ada di kota. Beberapa kali saya ada di kota, pasti saya banyak makan makanan kimia. Tetapi saya pulang ke sini, saya suka ambil ini karena saya menguati diri. Untuk saya bisa sehat. Dan saya bisa masih bekerja untuk rakyat. Ini saya kembalikan dulu. Ya ampun, Mama Aleta. Oke, sekarang Mama juga melanjutkan perjuangan menjadi anggota dewan. Menjadi anggota DPRD, provinsi begitu kan. Apa yang membuat Mama tertarik untuk kemudian terjun ke politik? Yang pertama, memang saya tidak suka politik. Loh? Karena saya, karena banyak orang kasih tahu dan saya lihat, politik itu bicara lain, jawabnya lain. Jadi tidak ada bicara yang fakta betul. Kemudian? Kemudian saya berpikir saya tidak mau ikut. Tapi karena saya kenal dengan PKB, dan waktu itu saya mengundang Pak Helmy Faisal datang ke sini. Menteri WTT. Menteri PDT waktu itu. Tiba-tiba Pak Menteri kasih saya balio yang tulisan Aleta Baun, Perempuan Peduli Lingkungan. Tulisan hanya itu. Dan diminta saya untuk pajang. Dan saya tidak tahu saya mau pajang di mana. Jadi kebetulan kantor sosial Kabupaten terbakar, saya pergi pajang di situ. Mana kadang Mama yang lihat baliho di situ. Iya, jadi saya tidak tahu orang baca atau bagaimana, saya cuma pasang. Waktu itu karena untuk memenuhi permintaan. Terus PKB kasih saya duit 20 juta. 20 juta itu saya pakai untuk bangun jembatan. Uang itu kan harusnya buat modal kampanye begitu kan Mama? Uang itu harus jadi modal kampanye. Tapi sama Mama dibuat jembatan? Iya. Saya buat jembatan. Karena saya pikir untuk apa saya harus pakai kampanye, pakai uang itu. Kalaupun saya tidak jadi DPR, tetapi sesuatu yang saya sudah lakukan untuk rakyat. Bukan hanya karena harus kampanye untuk saya dapat suara dengan uang 20 juta. Lebih baik 20 juta saya bangun sesuatu untuk kebutuhan orang lain. Berbicara soal harus tahu apa yang dilakukan nih Mama. Karena isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat global. Ada sebuah data yang dirilis begitu oleh Forest Watch Indonesia kalau dalam setiap menit Indonesia kehilangan hutan yang luasnya tiga kali lapangan bola. Mama ini sangat memperhatinkan. Kita punya seorang Aleta Baun yang jumlahnya mungkin hanya bisa ditun dengan jari gitu. Nyalinya luar biasa besar. Untuk mereka yang misalnya nyali tidak sebesar Mama tapi ingin juga berjuang. Apa yang harus dilakukan Mama? Kaum muda mulai belajar tentang situasi adat, adat yang dimana dia tinggal, tentang hubungan manusia dengan bumi, dengan alam, dan dengan leluhur. Kenapa adat ini tidak diutamakan untuk hubungan Tuhan, bumi, dan leluhur. Itu yang harus orang berkelahi. Maka kalau orang berkelahi dengan agama sekarang itu lucu. Jangan sampai lupakan adat kalau kita mau dibilang sebagai manusia yang berbudaya mamanya dan jaga terus sinergi dengan alam. Karena itu ada hubungannya dengan kehidupan kita juga semua. Terima kasih banyak Mama Aleta Baun. Luar biasa. Semoga akan semakin banyak yang memperjuangkan apa yang telah Mama lakukan ya. Demikian satu Indonesia kali ini. Siapa lagi kira-kira tokoh penginspirasi akan hadir dalam satu Indonesia. Saksikan terus satu Indonesia minggu depan. Saya Rahmah Hayuning Dia. Sampai jumpa. Mama Aleta terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.